Pak, ini mah bukan yang saya. Ini siapa itu? Gak tahu, Pak. Benar? Bohong, itu. Ini bagus gak kalau digunain? Biar besok, masak pakai herm. Kalau ada apa-apa di jalan kan jadi aman, ya enggak? Untung masih di ingetin sama kakak polisi ya. Ujauhi aku. Tentian, contian. Kamu ngapel di mana ini? Kamu ngapel di mana? Beda aku. Kamu sini? Saya udah tanya, SDN banyak. Wah, dibungkus, Pak. Kok kayak obat ini dibungkus? Bapak melewati jalur yang tidak seharusnya. Trotor ini lebar, tapi peruntukannya untuk pejalan kaki. LONJER KETKP, siap. Pada malam hari ini, tim Prabu dari Pola Restabes Bandung akan melaksanakan kegiatan rutin, yaitu patroli malam, untuk kegiatan antisipasi kerawanan dan kegiatan jalanan. Dan kami pun menunjukkan perjalanan patroli ke kawasan lingkar selatan. Mau pulang ke mana? Teman Kopo. Teman Kopo. Dan di sana kami menemukan ada pengendara bermotor dengan tiga orang penumpang. Dibis di mana? Tadi. Ini siapanya ini? Ini saudara. Ini dibuka. Tetapi kami pun mencurigai bahwasannya tiga orang tersebut berada di tempat yang gelap. Buang-buang bete, Pak. Ngapain buang-buang bete? Emang bete-betenya segede gimana? Lagi jenuh aja, jenuh. Ini bawa apa ini? Di kantongnya bawa apa? Oh, bisa diperiksa, Pak. Bawa apa-apa dah. Sok, buka dulu. Buka sendiri, buka. Tuh, ini gak ada apa-apa. Cuma bawa sisir. Jadi itu sama motor kutiluan? Iya. Hah? Mana helm, nak? Helam, gak bawa. Ini mungkin temen satu lagi udah pergi, di tinggalin. Keluar. Kak Dima berdua-dua, cuman yang satu duluan ninggalin. Jadi saya kepaksa bertiga sama ini. Dan kami sangat menyayangkan sekali. Tempat tersebut adalah salah satu tempat yang sangat rawan. STNK-nya punya, gak? Di rumah. Ya Allah, kamu itu. Gak bawa SIM, Gak bawa STNK. Tapi kumpulin ini, Pak. Asli, Pak. Terus helm, nak. Kena atau dipakai? Tadi sama temen. Tadi sama dua, dua. Asli. Saya juga ditinggalin nih, saudara. Gara-gara apa? Ditinggalinnya? Tadi Pak Pisah. Biasalah, bercanda gitu. Bercanda, dia bunuh. Sebenarnya mereka itu membawa dua kendaraan. Tetapi pada saat mereka bermain-main di sana, temannya tersebut merasa tersinggung dan akhirnya meninggalkan temannya tersebut. Langsung pergi dua. Ya ini kepaksa bertiga cewek, satu. Kamu bawa identitas? Enggak. Kenapa? Kalau kamu celaka gimana tuh? Terus yang nyari nanti identitas kamu siapa nanti? Ada nomor mamanya ada enggak? Kalau misalnya ada, kita telepon. Kalau nomor bapak, saya ingat. Sok, ditelepon dulu orang tuanya. Ditanyakan dulu ini benar enggak. Ini bapak punya anak yang namanya. Siapa namanya? Dan kami pun memastikan bahwasannya. Kendaraan tersebut dipinjam daripada orang tuanya. Kami sempat menanyakan surat-surat. Kebetulan kita lagi patro di Pak dari Prabu. Worestalis, Bandung. Kebetulan ini anak bapak bawa kendaraan bermotor. Nah, selanjutnya kita tanya surat-suratnya tidak ada. Apakah di bapak ada surat-suratnya? Tapi ini lengkap, Pak, surat-suratnya. Di PKP ada. Coba disebutin, Pak, nomor rangkanya. Itu bisa enggak, Pak? Iya. Lain kali, kalau misalkan bapak ngasih kendaraan bermotor, suruh bawa surat-suratnya ya. Kalau misalkan anak tersebut tidak punya SIM, jangan dikasihkan, Pak, ya. Nanti kan terjadi sesuatu di jalan kan anak bapak juga yang rugi. Dan akhirnya kami pun memberikan penjelasan kepada orang tuanya serta menjalankan kepada si anak tersebut untuk segera kembali jangan sampai membuat orang tua menjadi khawatir. Yang penting nanti kamu ke depan jangan seperti ini lagi. Sanggup, Pak? Sanggup. Ya udah. Sekarang pulang. Ya pulang, ya. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan patroli ke kawasan jalan Ahmadiyani. Ternyata kami dikagetkan ada seorang pengendara yang tergeletak di pinggir jalan. Ah? Pak. Loncer ke TKP. Siap. 86. Loncer ke TKP. Siap. 86. Pak. 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 Bangun, bangun, bangun. Ini parah sekali dari aromanya, baunya sangat menyengat. Ya, subuh, subuh. Balik, balik, balik. Ini sangat suat sekali. Minum, bangun, bangun, bangun. Nah, akhirnya. Akhirnya setelah beberapa lama, jam bersangkutan terbangun. Setelah mendengar darahan yang bersangkutan, kami nyalakan. Balik, kan? Ya, kalem, baunya. Hah? Kalem? Terus di mana itu? Masuk, bawa. Masuk, bawa. Masuk, bawa. Masuk, bawa. Masuk, bawa. Masuk, bawa. Itu budak, itu budak. Penungguan. Buka budak. Hah? Buka budak. Setelah itu yang bersangkutan kembali lagi tertidur. Dan akhirnya kami pun menyarankan kepada yang bersangkutan. Walaupun dengan susah payah, yang bersangkutan masih bisa menjawab. Walaupun dengan memberikan isarah tangan dan bahkan dengan anggukan saja. Bawa kembali lagi. Bawa kembali lagi. Bawa kembali. Bawa kembali. Kalem. Ya, bahaya. Kang. Bisi ayah nunggu iya, nunggu motor nak. Mana nawan? Cari tempat nanggu aman atau tolong di dia. Jadi Wiyos sudah terbiasa kalau yang bersangkutan setelah mabuk. Perisiratnya di sini. Di bawah pohon. Ya, di bawah. Ada pohon bambu juga. Sampai yang bersangkutan benar-benar sadar. Kami sudah berusaha membangunkan yang bersangkutan. Tetapi sangat berat. Mungkin sudah terlalu banyak yang dikonsumsi minumannya. Sampai tidak kuat lagi ya. Di tempat seperti ini, sampai menjelang pagi ini sudah hampir jam 4. Yang bersangkutan sudah disadarkan dengan suara azan subuh. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Cepat sadar. Kami pun selanjutnya melanjutkan patroli ke kawasan daerah Husdani. Satu, saat yang inget. Hari ini se Choice his father, buat orang lainnya jadi jiwa. Kami peguhi ke contribution. Hoi kindly получus u-ku. Dia bener Unknown. Tahun, kau mau kean-ah. Dia kabur bagusus u-ku. Maksudnya kalian cari movement. Nah, serganya kemana? Enggak dibawa. Serius. Bojak kamu ini? Enggak, serius. Barusan itu kamu ngejatuhin ini? Enggak, serius, serius, Pak. Supanya enggak. Enggak. Kami menemukan ada satu buah alat kontrasepsi yang masih utuh. Apa, Pak? Pak, ini mah bukan yang saya. Siapa itu? Enggak tahu, Pak. Benar? Bohong gitu, Pak. Enggak tahu. Kamu kenapa itu? Dingin. Hah? Udah tahu, Dingin. Kamu masih di sini. Kenapa? Kami selanjutnya memeriksa kendaraan itu sendiri. Mana ininya? Surat-suratnya mana ini? Enggak bawa, Pak. Kenapa enggak bawa? Ya, di Papang, Pak. Tadi saya menyem dulu kan bentar mau nganterin teman. Akhirnya mengamankan kendaraan itu sendiri karena tidak dilengkapi dengan surat-surat maupun kelengkapan yang sesuai dengan peruntekan kendaraan itu sendiri. Angkut ada yang diamankan enggak? Angkut, Pak. Tidak. Angkut ada yang diamankan enggak? Langsung di sini aja. Langsung ke sana, langsung ke sana. Angkut kami pun memeriksa satu buah kendaraan roda empat yaitu jenis angkut yang pada saat di tempat tersebut telah melakukan kegiatan balapan. Kedepan, 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 kedepan. Kang, kedepan motor banyak. Periksa semua. Kepada kabur itu. Tuh. 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 untuk lalu lintas. 18, Diponogoro, antisipasi Bali 2GT. 8A6, 12 terakhir di Diponogoro. Dan akhirnya kami pun bergabung dengan jajaran dari Polsek untuk membebarkan area yang untuk dijadikan balapan tersebut. Kami pun segera untuk memberikan himbauan kepada mereka yang masih berkumpul termasuk kendaraan-kendaraan yang masih mengantri untuk melakukan kegiatan balapan di tempat tersebut. Ini masih nunggu apa, Dek? Nunggu giliran. Mau nunggu giliran nggak? Hah? Ini lagi nunggu apa? Nunggu giliran juga, Pak? Nggak, Pak. Hah? Kalau nggak, kami tungguin di sini. Kalau kami apa kan, bubar kan? Ayo bubar, bubar. Jadi demikian, Pak Jo, untuk Prabu II berikut dengan jajaran Bawet dan Cikutra. melakukan pemubaran sedan, demikian. Yang kurang lebih sekitar 1, 2, 3, sampai 20 kendaraan, demikian 86. LONJAR KE TKP, SIAP 86. LONJAR KE TKP, SIAP 86. LONJAR KE TKP, SIAP 86. Jadi kita ada beberapa target. Yang pertama yang kita cari itu motor curian. Yang kedua itu kita cari 1 jam. Kalau terkait masalah pelanggaran-pelanggaran lintas, kita cuma imbaw aja sih, nggak lebih dari. Suramadu juga merupakan perbatasan dua wilayah besar, yaitu Surabaya dan Madura. Jadi kita lakukan pengecekan secara rutin, namun pada waktu yang berbeda. Pagi, mas. Berhenti. Selamat pagi. Pagi, mas. Mas, kita dari Polestabes. Mau ngecek ya. Iya, Pak. Dari mana, mas? Jadi, sekarang kerja apa? Kerja di mana? Di Gubeng. Kerja apa? Kerja apa? Kerja apa? Mabrik. Hobi. Hobi. Kita stand apa? Iya. Yang ke satunya. Satunya. Yang ini, Pak. Mas, atas nama siapa, mas? Tas Sebelanas. Motornya atas nama siapa? Tidak. Motornya, mas. Namanya siapa? Tahu, mas. Atas nama orang ini. Hah? Ini motor siapa? Apa? Saya? Beli second. Iya, second. Curabaya ini terawa dan sering kali terjadi curanmor. Baiklah kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Apanya nggak ada? SDS. Standkanya? Tidak ada. Dari mana, mas? Dari Bangkalan. Dari Bangkalan. Dari Bangkalan, Pak? Dari sana. Hantriin, Pak. Hantriin, Pak. Kemana? Ke Fakultas Menyelungkat, Pak. Kerja di mana, mas? Hah? Kerja di mana? Ini motor siapa? Motornya, Pak Bos. Pak Bos. Bosnya namanya siapa? HR. Gini aja, mas. Coba telpon. SDSnya nggak bawa, kan? Kalau emang nggak bawa. Kalau bisa diantar, diantar. Kalau nggak, ada HP kan? Foto. Difotokan aja. Nanti kirim ke sini. Saya pegang dulu. Apa? Apa? Nyeri apa? Anonya SDS. Bentar, bentar. Cuma di dalam. Oke. Yang kita cek yaitu adalah kendaraan motor tersebut, kelengkapannya, dan isi dari kendaraan tersebut. Kita periksa, periksa, mas. Periksa, mas. Kiri, kiri, kiri. Lengkap, Pak. Makin larutnya malam, banyak juga yang melintasi jalur Suramadu. Selain orang-orang yang balik, ada juga beberapa pedagang yang ingin melakukan perdagangan antar kota. Mungkin mau dibawa ke mana, Pak? Sini. Modal berapa juta sih? Setoran, Pak. Setoran. 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 Setoran semua? Iya, itu. Dan rupuk. Jatahaya, Pak. Gak goyang. Gak goyang. Rupuk yang dibawa itu sangat tingginya itu melewati batas wajar yang bisa mereka bawa. Yang kita takutkan adalah mereka terbawa angin dan hilang stabilan. Jadi kita himbaw agar berhati-hati dan pelan-pelan aja di jembatan ini demi keselamatan mereka masing-masing. Tung 82F. Tung 82F. Tung 82F. Tung 82F. Tung 82F. Mika kita sedang laksanakan pengecekan mereka dapat menunjukkan surat-surat yang lengkap. Namun tetap kita himbaw agar berhati-hati. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dulu sepeda laki dulu ilang semua surat-surat akhirnya saya suruh pulang kan sekarang masa ilang lagi terus sepertinya gak ada udah buat lagi ilang lagi sekarang kemudian sama tersebut sudah pernah kita amankan sebelumnya dan alasannya masih sama saja dengan alasannya sebelumnya bahwa surat-suratnya itu hilang beserta dompetnya kami meminta tolong pada dia agar menunjukkan STNK yang dia punya namun STNKnya hilang jadi kami meminta untuk dia mengirimkan data yang sesuai di PKB yang ada di rumah kepada kami via karena pada waktu yang kita tentukan juga dia tidak bisa untuk menunjukkan bukti kemilikan motor itu terhadap dirinya maka yang bersama kita amankan lalu setelah itu kita mendapati lagi ada beberapa anak muda berkendara atau bonseng tiga tanpa dilengkapi helok kamu berapa? kamu berapa? kamu berapa? kamu berapa? kamu berapa? masak, coba KTP kita tetap mengecek identitas motor tersebut atas nama siapa motornya? yang beli kamu, kakak kamu, bapak kamu, kakak ada di sana, kakak? iya, emang kakak bapak, bapak bapak, bapak bapak, bapak bapak, bapak bapak, bapak bapak, bapak bapak setelah kita stop kita tanyakan surat-surat pelengkapan berkendaranya mereka tidak membawa STNKnya sesuai gak sama motornya? wah, sesuai pak saya belum lihat saya belum tahu nanti kalau sesuai gak ada perusaha gak ada perusaha ngapain di bawah kalau kayak gitu ini wivian tadi iya terus kontek-kontek kan gimana nelfon kalau gak ada pulsa? iya kamu berapa sih? umur berapa? tiga belan umur berapa? umur berapa? ha? SMA 1 SMA 1 ini udah tua pak cuma kecil boleh keluar malam-malam kayak gini boleh pak boleh gak dicariin boleh gak boleh dicariin izinnya apa sama orang tua? sama orang tua ya ya ngaji tau taunya ngopi iya hebat halo sandi berapa lagi STNK? seluruh berapa? berapa? dan kita mewajibkan mereka untuk menelpon keluarganya yang ada di rumah untuk mengabari data-data yang ada di STNK untuk kita cocokkan pada kendaraan tersebut yang mereka kendarai pak bicara pak turun halo pak halo pak halo pak ini saya dari Presiden Surabaya pak itu hari pak ini saya ketemu sama anak bapak amin mas amin iya pak nah amin ini bawa motor tapi gak ada surat-suratnya nah iya kan ini kan gak dibawa kan harusnya kalau kita berkendara kan suratnya dibawa iya kan kalau apa ini aja gini aja saya minta tolong Bapak STNK nya Bapak fotokan fotokan kirim kp nya mas amin ya pada dasar kita juga ingin membantu mereka untuk membantu mengecek bukti-bukti kemilikan atas kendaraan tersebut karena pada dasar kita hanya ingin memastikan bahwa motor tersebut memang benar milik salah satu dari mereka iya barusan lagi PT di depan lonceng ke TKP siap 86 lonceng ke TKP siap 86 iya barusan lagi PT di depan ini di foto ya yang fotoin jadi siapa Bapak tadi iya Bapak tadi jadi 67 88 uci uci yaudah pulang Pak ini jangan ini jangan boleh gonceng tiga kamu taruh sini iya setelah mendapat konfirmasi dari salah satu orang tua mereka bahwa kendaraan itu benar milik salah satu dari pengendara waktu yang terlarut itu sangat berbahaya mengingat banyaknya kejadian-kejadian pada malam hari kita melakukan penghimbauan kehadap tiga orang itu agar tidak mengulangi kejadian seperti ini lalu tiba-tiba kita melihat ada tiga motor yang beriringan lalu kami berhentikan kami cek kelengkapannya pada saat kami cek kelengkapannya dari ketiga motor tersebut tidak ada yang menunjukkan XTNK nya eh tak masuk ini loh ini XTNK kanan di buahnya 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 lalu ada sedikit keanehan yang kita temukan jog motor tersebut tidak bisa ditutup secara baik atau dengan rapat ternyata ada suatu ganjalan lalu pada saat kita buka jog motor tersebut ada kunci motor lain yang tidak sesuai dengan kunci motor tersebut kita temui motor yang dapat nyala tapi tidak terdapat kunci motor tersebut dapat dinyalakan dengan kontak langsung di bagian mesin motor tersebut tiga-tiga nya ngareng bawah XTNK dan pada saat kita tanya STNK nya di bawah jog kita temuin kunci kunci yang tidak sesuai sama motor tersebut dan itu yang kita curgain itu motor-motor habis diambil dan dicuri makanya sering kita amankan dulu nanti kita minta angkat tangan di kantor karena modus-modus seperti ini sudah sering banget yang kita temukan kunci-kunci lain di dalam jog tersebut karena lebih banyak berarti kan dia punya dua kunci yang tidak terlalu besar kami dari satu analita Korea Bandung akan melaksanakan patroi di sore hari saya dan rekan-rekan melakukan patroi dan menemukan pelanggaran yang tidak memakai helm dan berbonceng tiga bapak abis dari mana nih pak? barang anak bandang istri sayang anak barang istri gak? sayang kenapa gak pakai helm? eh tadinya gak lama dari mana kemana pak? di sana rumah apa di mana? dari kucikan kucikan mau di jumpa pak sebelumnya bawa surat-suratnya? ya di rumah gak bawa gak bawa gak bawa surat-suratnya tau kesalahan apa? ya pak kita perhentikan 5 menit lagi tau kesalahan apa? alasan yang berbonceng tiga itu tidak dimenarkan karena di dalam aturan memakai motor seharusnya berbonceng dua dan memakai helm membawa surat-surat karena kesalahannya jelas kami melakukan perindakan penilangan di depan sama bapak abis tolong saat berkendara saja mengumumkan gak usah nangis sayang kenapa? gak apa-apa sayang gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa ya besok pakai helm kalau ada apa-apa di jalan kan jadi aman ya mbak untung masih diingati sama kakak polisi ulangi anaknya menangis dan kelihatannya dia sangat takut keluarganya dibawa ke kantor polisi pada saat melakukan penindakan rekan saya melakukan penilangan tetap kita tilang ya soalnya tau kan kesalahannya apa jadi harus ditindak tegas kembali lagi kami sangat menyayangkan kepada masyarakat yang tidak menggunakan helm padahal penggunaan helm itu sendiri untuk memudahkan masyarakat dan terhindar dari kecelakaan kami kembali melakukan patroli di sekitar nasor ya jangan sabut jangan sabut jangan sabut pada saat diberhentikan mereka melarikan diri itu sangat berbahaya karena psikologis yang dilihat Pada saat pengendara melarikan diri akan terlihat panik dan menyebabkan kecelakaan. Tadi kenapa kamu kabur? Takut. Kenapa takut? Punya salah ya? Coba kamu, sini dulu, sini dulu. Kas berapa ini? Kenapa kabur? Takut, nggak usah takut, kita bukan setan kan? Tahu kesalahannya apa? Ini bagus nggak kalau digunain? Di jalan raya? Bagus nggak? Orang tua kalian tahu nggak kayak gini? Bawah handphone nggak? Nggak bawa handphone, ini? Ada saudara? Saya tilang, mau? Motornnya saya bawa? Bawa surat-surat nggak? Nggak bawa, apa? Udah biasa aja? Kenapa? Nggak apa-apa? Lihat, ada saudara nggak? Nggak apa-apa, lihat ke sini, ke sini. Siapa? Siapa? Lihat, lihat motornnya, lihat. Lihat, lihat lihat ya? Udah nggak ada surat-surat. Ada yang menulakan surat-surat, suka anak-anakannya. Lihat, kenapa dia, kenapa dia? Pernyata dia, kenapa dia? Apa namanya? Kenapa scene, kenapa dia? Kenapa dia menulakan surat-surat? Pada saat saya menanyakan surat-surat ternyata motor tersebut bodong. Ternyata punya saudara polisi? Punya? Siapanya? Siapanya? Siapa? Kakak? Paman. Kalau seorang paman memberikan motor untuk adilnya yang belum punya sih boleh nggak? Nggak boleh kan? Kenapa aset punya juga? Punya STK-nya nggak? Kenapa mau motor? Meskipun pelanggar itu keluarga anggota, bukan berarti kebal hukum tetapi harus ditindak tegas agar masyarakat itu sendiri atau pelanggar tahu aturan yang ada di satuan lalu lintas. Nih, saya tilang ya. Nggak apa-apa ya. Nanti kalau misalkan pakai motor, pakai motor yang berguna, bukan yang kayak gini. Ini udah nggak bisa digunain ya. Karena pelanggarannya jelas, sudah tidak memakai helm, suara-suara yang tidak ada, akhirnya motor tersebut dibawa ke pores untuk kita dendakan cuti. Tidak apa-apa. Melewati jalur yang tidak seharusnya. Trotor ini lebar, tapi peruntukannya untuk kejalan kaki. Loncel ke TKP. Siap. 86. Loncel ke TKP. Siap. 86. Hari ini saya melakukan kegiatan patroli bersama Satuan Lalu Lintas Jakarta Pusat di sekitar wilayah Gambir dan sekitarnya. Dalam perjalanan, rekan kami menemukan pengendaraan sepeda motor yang melawan arah, sehingga kita melakukan penghentian dan melawan peningkatan. Wah, dibungkus Pak. Kok kayak obat ini dibungkus? Oh, sempat ke rendang ya? Mas Wajito. Kenapa lawan arus? 14-an. 14-an? Dari mana emangnya? Saya dari Gokhol, Pak. Dari situ? Oh, muter sini? Tidak mau ke sini. Ternyata pengemudi sepeda motor ini salah mengambil arah. Dia tidak mau berputar lagi, sehingga dia memilih untuk melawan arus. Bahaya, Bapak. Bapak lawan arus. Di mana di sini arusnya, arahnya bisa ke arah sana juga. Nah, ini kita tilang Pak Wajito ya, sudah melawan arus, membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Perilaku pengendaraan ini cukup berbahaya, karena dia melawan arus di mana lokasi tersebut cukup ramai kendaraan. Sehingga apabila terjadi apa-apa, tentu yang dirugikan diri dia sendiri. Kemudian kami dalam perjalanan menemukan ada sepeda motor yang memanfaatkan trotoar untuk tempat dia parkir. Bapak nunggu apa? Ngojek mana ya, Pak? Ngojek? Si, Pak. Sudah janjian atau? Enggak, biasa menunggu langganan. Biasa menunggu langganan? Iya, Pak. Dari gedung ini? Iya, dari sini. Oh, iya. Ternyata pengemudi sepeda motor ini adalah tukang ojek. Namun sayangnya dia menunggu di lokasi yang dilarang, yaitu di trotoar. Kapan terakhir balik pajak? Ini aja tahun ini selesai ini. Kapan terakhir, coba? Kalau saya ingin tahu pernah lihat pajaknya enggak? 2012. Berarti Pak Erwin ketahuan enggak pernah cek pajaknya. Ini kan 2015 terakhir. 2015. Setelah kita minta sesuratnya, ternyata pengemudi ojek ini masih menunggu pajak selama dua tahun. Kenapa Bapak tidak sering cek, sedangkan Pak Erwin ngejek? Iya, Pak. Iya, ngejek. Iya. Kapan pensional gini, Pak? Bukan, bukan soal konvensional atau online-nya. Tapi namanya kita menggunakan atau memiliki kendaraan, wajib harus bayar pajak setiap tahun. Sebagai warga negara yang baik, tentu apabila kita memiliki kendaraan, selain kita menggunakannya sesuai aturan, kita jangan lupa untuk tetap membayar pajaknya setiap tahun. Karena itu sudah kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia. Jangan hanya memiliki kendaraan dan menggunakan jalan raya, namun tidak mau membayar pajak. Tadi saya niatnya mau nebur aja nih. Iya, Pak. Karena pajaknya ditrotoar. Iya, Pak. Cuma karena pajaknya mati, ya kita tilang. Tuh, janganin, Pak. Tuh, nanti kalau nggak didilang, Pak Erwin lupa. Tidak, saya lagi terusah air, Pak. Lagi mempukul-pukulnya. Kami menemukan kembali pengendara sepeda motor yang memanfaatkan trotoar untuk berkendara. Mamurnoto, ya? Bapak mau kemana? Ini kan perboden. Perboden? Iya, maksudnya saya itu dari parkiran mau kolong tuh nggak boleh. Saya jadi mau lewatin apa? Oh, gitu. Saya dari kantor sini, nggak dari ini. Saya kantor sini. Oh, kerja sini? Iya. Berarti udah sering? Iya, nggak juga. Iya, karena itu kan perboden. Saya nggak keluar tiap hari, Pak. Kalau ada beri barang, baru keluar. Nggak pulang ke rumah? Iya? Nggak pulang ke rumah? Kalau ini mau ke kota, mau beli apa? Beli barang. Oh, masih ada kerjaan? Iya, iya. Bapak pulang? Tapi kalau pulang karena mana? Depok, Pak. Depok, lihat mana biasanya? Depok, dulu, Pak. Berarti tetap sana. Itu Bapak bisa tuh nggak lawan arus? Iya. Ngetin jalan? Nggak, maunya lawan sama mobilnya di tempatnya sendiri. Itu berboden, Pak. Iya, tapi kok kenapa Bapak melintasi trotoar? Tadi kita kan lagi patroli nih. Ya udah, mohon maaf. Iya, mohon maaf, Pak. Pak Murnoto-nya tetangka basah. Kita sebagai pengendara yang baik harus tahu di mana hak kita dan di mana hak pengguna jalan yang lain, yaitu para pejalan kaki. Bapak, melewati jalur yang tidak seharusnya. Nah, walaupun ini lebar, 7,5 meter, tapi peruntukannya untuk pejalan kaki. Jadi jangan salahin kalau ada sekelompok masyarakat melakukan protes terhadap para pengguna kendaraan. Karena pelanggaran sudah jelas, maka kita memberikan tilang berharap menjadi efek jerah di kemudian hari. Dalam perjalanan di sekitar stasiun Gambir, ada pengemudi sepeda motor yang berusaha untuk melawan arus. Karena melihat adanya mobil patroli, pengemudi sepeda motor ini berusaha berputar balik untuk melahirkan diri. Namun sayangnya mereka terjatuh. Bapak yang inisiatif, saya ada salah, karena buru-buru, saya yang salah, mohon maaf, saya yang salah. Kenapa Bapak seperti itu? Bapak bawa penumpang, nyawa orang, Bapak juga bisa dibilang kastasi umum. Kenapa kau seperti itu? Tentu perilaku pengemudi sepeda motor ini sangat berbahaya, di mana dia adalah seorang pengemudi ojek yang sedang membawa penumpangnya. Jatuh tadi kan karena senggol, atau gimana tadi? Ya, mohon maaf, salah. Simnya mana? Udah. Sim extend kayak mana? Coba saya. Ini nggak ada. Ini Pak Bapak harus sedikitkan nyawa orang, nyawa orang. Ya, mohon maaf, salahkan. Mohon maaf, saya salah. Udah nggak apa-apa, salah. Ya, salah, salah. Saya mohon maaf, salah. Penumpang dari sepeda motor ini segera akan lanjutkan perjalanannya, karena dia terburu-buru. Ini gila, ini buru-buru saya. Bapak, saya ini buru-buru kayak gini teruskan. Bapak mau terbang atau mau sampai? Mau ngambil titipan, atur jenet, atur berangkat. Saya jam 9.30. Jadi, ngurus yang enak, jam berapa saya lagi? Jadi, Bapak silahkan ambil langkutan umum lagi. Ini biar saya urusan sama pengemudi ojeknya. Ya? Bapak selaku penumpang, coba, Bapak selaku pengemudinya, minta maaf dulu. Bapak sudah membuat perugian. Maaf ya. Kesalahannya telah lalai dalam berkendara dan hampir mencelakakan penumpangnya, maka kita memberikan tilang atas pelanggaran yang dilakukan. Ini satu setengah kalau Bapak sektor langsung ke bank. Tapi kalau menunggu hasil pengadilan, bisa lebih rendah dari itu. Itu saja. Sidang nggak, Bapak? Tanggal 28. Tunggu saja tanggal 28. Kalau emang tidak ada uang untuk menembus. Tenggal sekarang, tenggal berapa dah? 18. 18. 19. Ya, bagaimana? Resiko Bapak? Bapak sudah melandar seperti itu. Tadi hampir nyawa orang bawa-bawa, jatuh, tengah jalan. Nah, kita minta jangan melanggar lagi, Bapak. Ya? Bapak juga damai saja. Ya, ini saat tilangnya. Mau damai gimana ceritanya? Sudah, Bapak tinggal nunggu hasil pengadilan saja. Nanti ambil dia kejar saat. Walaupun sudah kita memberikan tilang, Bapak ini masih juga berharap berdamai atas pelanggarannya. Namun kita tetap tegas bahwa pelanggarannya cukup berbahaya, maka kita tetap memberikan tilang agar menjadi pembelajaran bagi pengembudi EOJK ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.